Terima kasih. 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 Semangat Tuhan Pada suatu kali, Yesus berdiri di pantai Dano Genesaret Sedang orang banyak mengerumuni dia, hendak mendengarkan firman Allah Ia melihat dua perahu di tepi pantai Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya Yesus naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon Dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai Lalu Yesus duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan Simon menjawab Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan Sehingga jala mereka mulai koyak Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain Supaya mereka datang membantunya Dan mereka itu datang Lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan Hingga hampir tenggelam Ketika Simon Petrus melihat hal itu Ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata Tuhan, pergilah daripadaku Karena aku ini orang berdosa Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia Takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap Demikian juga Yaakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedius Yang menjadi teman Simon Lalu kata Yesus kepada Simon Jangan takut Mulai dari sekarang Engkau akan menjala manusia Dan sesudah mereka menghela perahu-peraunya ke darat Mereka pun meninggalkan segala sesuatu Lalu mengikuti Yesus Demikianlah Injil Tuhan Terbucillah Kristus Para pastor, suster, bruder, frater, bapak dan ibu, saudara-saudariku yang dikasih Tuhan Selamat petang Berkah dalam Kita baru kehilangan Seorang tokoh Nasional dan bukan hanya nasional sebenarnya Kalau kita melihat itu Dunia Yaitu YBHBB Yang sering orang sering salah tangkap YBHBB katanya terkenal dengan otaknya, kepintarannya Yang namanya IQ-nya sampai 159 Itu yang dibangga-banggakan dan seterusnya Apalagi dibangga-banggakan dengan Membuat pesawat terbang Dan kecerdasannya luar biasa Lalu ternyata dia sendiri menyangkal semua itu Antara kecerdasan dengan cintanya kepada istrinya Sebenarnya lebih besar cintanya kepada istrinya Dia dulu kalau bisa memilih Saya harus memilih bagaimana dengan cerdas Untuk memperoleh suatu ilmu pengetahuan Atau harus memilih suatu keyakinan keagamaan Dia akan memilih agama lebih dahulu Dibandingkan dengan kecerdasannya Betul manajemennya ketika Nortanio dulu terkenal hebat Merekrut banyak ribuan orang untuk bekerja Di satu manajemen Nortanio Atau penerbangan Dirgantara Gagal total sebenarnya Karena tidak di dalamnya dibentuk lebih dahulu Tetapi langsung kecerdasan-kecerdasan itu Digabungkan semua Banyak juga sesudah itu diganti nama menjadi PTDI Dan ribuan orang juga Dinonaktifkan Atau Tidak bekerja lagi Diundurkan Maka dia mengungkapkan terakhir Dengan kata-kata yang bagus Cinta tanpa kecerdasan Adalah Tidak cukup Tidak berarti Dan lemah Cinta Tanpa kecerdasan Tetapi Kecerdasan tanpa cinta Berbahaya Dia begitu besar Ternyata cintanya kepada istrinya yang namanya Ainun Itu ada bahasanya masing-masing Ainun itu mata sebenarnya Jadi dia menjaga seperti istrinya Cintanya seperti bola biji mata Dan katanya yang dikatakan tempat lain selalu mengagung-agungkan yang namanya poligami Justru Habibi ini adalah contoh monogam yang hebat sekali Dia tidak mendengarkan apa-apa Tetapi dia lebih menekankan suatu hati dan cinta kepada istrinya lebih besar Dibandingkan sebenarnya dikatakan otaknya Kecerdasannya Orang beriman pasti cerdas Saya selalu mengingatkan itu juga Tetapi orang cerdas belum tentu beriman Lalu juga sama dengan seorang pastor yang biarawan Atau juga pastor yang imam itu Pasti berjubah Tetapi orang berjubah belum tentu pastor Ada banyak sekali orang pakai jubah Tetapi juga banyak yang sebenarnya bukan hidupnya pastor Ambil contoh juga sekarang kalau kita melihat uniform tertentu Ambil contoh TNI Atau juga polisi Terletak pada mana besarnya Pada yang apa yang tertempel disitu dan juga warna disana Apalagi yang disini tanda pangkat Jadi orang akan dihargai dengan tanda pangkat yang diatas Itu perwira atau bukan Tetapi banyak perwira yang bermental kopral Ada sebaliknya juga orang-orang yang prajurit yang kecil baru masuk pun Tetapi kadang-kadang punya mental satria, mental perwira Jadi apakah menentukan sebenarnya uniform yang dipakai Atau sebaliknya kita menentukan uniform itu Jubah itu Maka saya juga sangat menghargai orang-orang Islam yang pakai jilbab Jilbab itu tidak menuntut orang suci dulu Tetapi dijaga supaya nanti dia suci Pakailah dulu itu Maka terjaga Kalau tidak terjaga itu lebih berbahaya Orang tidak ketahuan Makanya sebagus juga Mungkin kalau frater-frater harus siap dulu baru pakai Kalau di tempat lain Saya kira sama-sama bagus Pakai dulu supaya terjaga Kalau sudah pakai pakaian tertentu Sudah dianggap suci Maka tidak berani main-main Ambil contoh Ada banyak kejadian skandal oleh suster-suster Tidak ada Jarang Karena memang suster-suster menggunakan uniform lebih dahulu Mau suci mau tidak pakai gunakan dulu Aman Dibandingkan imam-imam sekarang malah terbalik Tidak menggunakan jubah itu Bahkan kalau bisa jangan pakai Tapi juga ada masuk akalnya dan juga rasionalnya Saya kalau pakai jubah dan pakai bendera tertentu Saya masuk ke Cianjur, saya masuk ke Tasikmalaya Saya masuk mungkin ke tempat lain dan sebagainya Akan ditolak Dan tidak akan jadi baik dialog itu Makanya tidak menggunakan jubah Itu lagi baik Tidak menggunakan bendera tertentu Kalau mau sosial Atau mau berdialog dengan lain sebagainya Ini menguntungkan kita sebenarnya Walaupun juga ada di Garut Pastor siapa itu Pakai jubah dilempari Termasuk juga pastor Tono Yang Franciskan itu Pakai jubah juga dilempari Akhirnya dia Dia selama hidupnya pakai jubah Kemana-mana pakai jubah Kalau sekarang kita Tidak ketahuan Kalau ambil contoh Pastor IA Kalau keluar Dia pakai kacamata Pakai mobil Sudah tidak kelihatan pastor Pasti dikiranya Anak band Demikian juga Romo YP Direkturnya disini Dia Kalau sudah Artinya Keluar Tidak pakai jubah Dan dia pakai kacamata Lalu pakai kendaraan Sudah dikira Om-om Saya tadinya juga begitu Tapi sekarang saya sudah tua Dipanggil Pak D Saya jadi apa-apa Tapi paling tidak Sebetulnya jubah Sebetulnya jubah tidak menentukan Sebetulnya kondisi dari dalam Tapi sebaliknya Harusnya Yang dari dalam ini Menentukan Uniform itu Ada banyak loh Orang kaya Saya tahu Kalau di sekolah-sekolah terkenal Sekolah-sekolah hebat Yang katolik Supaya dapat Murah Padahal dia selalu pakai Kendaraannya Dia pakai sendal jepit Datang Pakai daster Kelihatan orang miskin Supaya Diturunkan Apa namanya Bayaran masuknya Dan seterusnya Termasuk juga penentuan Antara jubah warna Dan seterusnya Itu juga menentukan Suatu tingkatan Sebenarnya tidak Walaupun sekali lagi Nomor satu Apakah saya juga sama Ketika saya pakai uniform ini Saya punya suatu Kekuatan moral Apakah saya juga hidup Sebagai seorang uskup Itu yang penting Jadi uniform ini dipakai Memang untuk menentukan Bahwa kehidupannya Seperti itu Seorang ahli filsuf Seorang ahli teolog Itu bukan karena Hebatnya berkata-kata Tentang hafalan-hafalannya Kelas tinggi Ungkapan-ungkapannya Tetapi ketika dia menghidupi Filosofinya Menghidupi teologinya Dalam kehidupan sehari-hari Itu yang menentukan Bukan dia menentukan Dengan statusnya Saya seorang teolog Dengan kata-katanya Yang serem-serem Filosofat Juga dengan Katanya yang serem-serem Tapi tidak menghidupi Demikian juga Dengan semuanya Ada banyak hal Maka Dua-duanya Sebenarnya baik Kalau di frateran Saya kira Harus siap dulu Pantas dulu Baru Boleh menggunakan itu Dan dijagalah Yang sudah digunakan itu Itu nanti akan kelihatan Dengan kehidupan sehari-hari Ambil contoh Ada banyak Ada pastor Sudah Hampir 60 tahun Jadi pastor Titelnya Sudah Doktor Profesor Bahkan Doktor Profesor Doktor Kitab suci Doktor Hukum gereja Belajar Apa Sudah sampai hari tuanya Dia meninggalkan itu Saya gak ngomong Doktor Apa Budaya Banyumas ya Saya hanya ngomong Teologi Atau yang disebut dengan Hukum gereja Memang ada Belajar apa dia Sudah sekian tahun Kayaknya pinter Terus Sesudah itu Keluar Menikah Langsung Juga menjelek-jelekan Agamanya sendiri Yang tadinya Dianut Dan meninggalkan Sungguh Dan ada di pihak lain Dulu itu belajar apa Dulu menghidupi apa Sama juga dengan Apakah itu seorang dokter Apakah itu juga seorang profesor Apa itu seorang dan sebagainya Jangan-jangan tidak Dia gak belajar Sama juga dengan Banyak orang katolik Yang hebat Katanya mengagung-agungkan Pernikahan itu satu Pernikahan satu Pernikahan satu Setia Dan bahkan di kitab suci ditulis Sudah Hampir 50 tahun Pesta Emas Pernikahan Eh sampai tuanya Bercerai Dulu menghidupi cinta apa Kita kalau belajar dari Habibi Lihat Sampai terakhir tuanya pun Betul-betul Cintanya lebih tinggi Lebih besar daripada Kecerdasannya Itu adalah seorang Yang benar-benar Beriman Orang yang benar-benar Menghidupi Kecerdasannya Dengan baik Dan sempurna Demikian juga Ada banyak sekali Hal-hal Yang sudah Dihidupinya Sekian lama Sudah jadi katolik Lama Ngampuni orang aja Gak bisa Sudah jadi katolik Lama Berbuat cinta kasih aja Gak bisa Sudah mengampuni lama Tidak kenal Yang namanya Pengorbanan Kristus Lalu juga Meninggalkan kehidupan Ini sebenarnya Apa Mulailah sebenarnya Dari awal Yang sekali lagi Saya sampaikan Lebih utama Penting Mendesak Dan perlu Adalah Ketika Orang membuat Prestasi Dari prestisenya Dari jubahnya Dari statusnya Dari Pangkat Kedudukannya Dari dalam Dulu Jadi Kalau prestise itu Maaf-maaf Kita semua Sudah dapat Dari Tuhan Secara gratis Cuma-cuma Kepintaran kita Kehebatan kita Apapun Talenta kita Sebetulnya Diberikan oleh Tuhan Secara cuma-cuma Gratis Gak usah disombongkan itu Tetapi Buatlah Dari prestise Yang kita punya itu Jadi prestasi Prestasi Soal rohani Prestasi Soal batin Prestasi Juga soal Kecerdasan Apapun Buatlah itu Menjadi sesuatu Yang betul-betul Berkualitas Apalagi yang akan menjadi Penjala manusia Tidak semudah Untuk itu Disini Apalagi dihubungkan Dengan penjala manusia Coba kalau kita Pelajari Sungguh-sungguh Dengan Yang namanya Maria Dia bekerja Dia berbuat Dengan senyap Dengan sepi Dengan batin Tidak perlu Diketahui orang Tetapi dia berbuat Yang terbaik Mungkin dianggap lemah Mungkin dianggap Seorang ibu Mungkin Tapi dia pengantara Terbaik Antara manusia Dengan alahnya Alah dengan manusia Dia pengantara Hebat sekali Tidak perlu digabar gemburkan Dan ini yang paling hebat Dimana-mana Termasuk di tempat lain Yang saya sampaikan Luar biasa Maria ini adalah Sebenarnya Lebih dari seorang nabi Bahkan dikatakan malaikat Tapi kita tidak mengatakan itu Dia manusia biasa Tapi justru bekerja itu Dari hati Membentuk otak Demikian apalagi Yang mau menjadi penjala manusia Butuh Kedalaman hati Untuk sekali lagi Menyempurnakan otak kita Yang kita dapat Dari Allah Juga sama Butuh Teladan Contoh hidup Tidak usah harus terlalu Digabar gemburkan Contoh hidup Dan teladan hidup Tidak usah terlalu banyak Berbicara Dengan senyap Dengan senyap itu Dan membuktikan Suatu saksi Kehidupan kita itu Saksi Tidak usah harus Berteriak-teriak Sebagai saksi Tidak usah harus berkotbah Dengan hebat-hebat Tetapi ketika Kita hidup kita Kotbah itu akan menjadi hebat Kalau kehidupan kita Sekali lagi dibuktikan Dalam kehidupan sehari-hari Tidak usah yang hebat-hebat Bergembar-gembur Seperti apa Tapi ketika kita hidup Sehari-harinya Jujur Baik Saya yakin Ini kotbahnya berhasil Dan akan didengarkan Oleh banyak orang Dan butuh Kerendahan hati Ada ini kedalaman Bukan hanya sekedar Kembali lagi Yang di luaran tadi Inner beauty Dengan senyap Yang tersembunyi Itulah yang mahal Harganya Jadi misteri Berkat Dan rahmat Allah Betul-betul Menjadikan warna Dan kualitas Dari semuanya Maka kedekatan kita Dengan Allah Komunikasi kita Dengan Allah Sekarang Jelas Sama dengan jubah Mengagungkan yang di luar Sebetulnya agung Yang di dalam Tapi sebaliknya juga Merendahkan yang di luar Pasti yang di dalamnya Juga rendah Sudah-sudah Interkasih dalam Kristus Mari kita bersama-sama Kita tidak usah Melihat suatu keburukan Dan kejelekan Satu dengan yang lain Dengan uniform Nomor satu Apalagi pangkat Kedudukan Kalau tadi saya sampaikan Dengan TNI itu Luar biasa sekali Wing-wingnya Ada wing komando Wing terjun Wing free fall Wing tembak Wing segala-galanya Mengengkap sekali Orang kalau sudah melihat itu Ngeri Apalagi sudah ada yang ditempel Di sini Tanda pangkat Kalau sudah ada bintang-bintang itu Semua orang takut Tetapi apakah itu Sama juga dengan sekarang Mungkin agak ngeri sekali Kalau sudah ada yang pegang tongkat Ada yang pegang ini Wah ini suci banget Wah ini baik banget Belum itu Tetapi inilah diwarnai Dengan kehidupan kita Maka sama juga Dengan nanti Yang akan terima jubah Hati kita Perdalam Kedekatan kita Dengan Tuhan Nanti akan Mewarnai jubah itu Akan menguatkan jubah itu Akan menjadi berkualitas Jubah itu Dengan kehidupan kita Sehari-hari Dengan senyap Tidak usah diketahui orang Dengan suatu teladan Yang baik Untuk orang lain Sekarang menjadi pertanyaan Bagi kita Layakkah anda sungguh Menggunakan jubah itu Dan siap mempertahankannya Menggunakan jubah itu Sampai akhir hayat Itulah tanda kesetiaan Itulah tanda kualitas Hidup kita Mari kita bersama-sama doakan Bahasa banyak orang Yang masih mau Untuk panggilan Dan mendekatkan diri pada Tuhan Kita doakan semuanya Bukan hanya Spesialisasi dia pinter Cerdasnya Tapi terutama kasihnya Cintanya Kepada sesamanya Dan juga pada Tuhan Dan juga bisa dibuktikan Dalam kehidupan sehari-hari Itulah yang akan mewarnai Jubahnya yang akan diterima Seperti Maria Telah juga menunjukkan Teladan yang sempurna Dengan tenang Dengan senyap Sepi Tetapi Menunjukkan suatu teladan Yang berkualitas Amin Putuslah rohmu Maka semuanya Akan dijadikan lagi Dan kau akan membaloi Muka bumi Pertolongan kita Atas nama Tuhan Yang menciptakan Langit dan bumi Tuhan kabulkanlah Doa kami Dengan seruan kami Sampai kepadamu Malalah Bapak kami Engkau telah memanggil kami Secara pribadi Untuk menjadi calon Timah Biosesan Kuskupan Pulau Pertol Dengan hati yang terbuka Kami mau menanggapi Rahmat panggilan Yang telah kau membuka Dalam hati kami Dengan kesangkupan Dan keterbukaan Kami bersedia Engkau tentu Menjadi manusia baru Di dalam putramu Yesus Kristus Bunda Maria Mediatrix Berkantulah kami Agar kami semakin tumbuh Di dalam rahmat putramu Allah yang mahakasih Karena cinta kasihmu Engkau telah memanggil Dan memilih Saudara-saudara kami ini Untuk menjadi calon Imam Diosesan Kuskupan Purwokerto Dengan rendah hati Kami mohon kepadamu Berkatilah dengan kuasa Kasihmu Dampingilah dan Suburkanlah panggilan mereka Supaya pada akhirnya Kau perkenankan menjadi Imam Diosesan Kuskupan Purwokerto Agar semakin tegaknya Kerajaanmu Di muka bumi ini Dalam nama Bapak Dan Putra Dan Roh Kudus Amin Allah yang mahakudus Sudilah engkau Memberkati jubah-jubah ini Sebagai lambang kesucian Dan ketulusan Penyerahan diri Para frater Kepadamu Agar mereka Dengan segala Kerendahan hati Kau memperhatikan Untuk tinggal Bersamamu Dan melaksanakan Kehendakmu Bapak dan Putra Dan Roh Kudus Bapak dan Putra Bapak Uskup Para Romo Suster Bapak Ibu Dan Saudara-saudari Yang terkasih Dalam Kristus Selamat sore Berkah Dalam Dalam Raya Anikaristi ini Kami para frater Ingin berbagi Buah-buah rohani Yang kami dapatkan Ketika kami Menjalani Triduum Persiapan Penjubahan Keputusan Untuk memilih Jalan Panggilan Tuhan Sebagai calon Imam Keuskupan Purwokerto Bukanlah Bukanlah Perkara yang mudah Banyak konsekuensi Yang harus kami tanggung Untuk mengikuti jalannya Yang seringkali berliku Dan tidak mudah Saudara-saudari terkasih Bagi kami Bagi kami Momen sore ini Adalah tanda keberanian kami Untuk menjawab Panggilannya Kami sadar Bahwa kami adalah Remaja normal Seperti pada umumnya Tidak jarang kami Masih Dihinggapi Keraguan Dan Kekhawatiran Atas pilihan kami Ini Seringkali kami Masih bertanya Kenapa Tuhan Memanggil kami Di jalan Panggilan ini Kami merasa Diri tidak Pantas Untuk mengikuti Panggilannya Kami masih Sering terjatuh Dalam dosa Dan kelekatan Kelekatan Duniawi Namun Kami rasakan Seperti yang Dikatakan Nabi Yeremia Sabdanya Terus bergema Dan meneguhkan Pilihan kami Sebelum Aku Membentuk Engkau Dalam rahim Ibumu Aku Telah Mengenal Engkau Dan Sebelum Engkau Keluar Dari Kandungan Aku Telah Menguduskan Engkau Aku Telah Menetapkan Engkau Menjadi Nabi Bagi Bangsa-bangsa Demikianlah Kami Merasa Bukan Tanpa Alasan Tuhan Tuhan Memilih Dan Memanggil Kami Untuk Mengikutinya Tuhan Tuhan Telah Mengenal Kami Sebelum Kami Dilahirkan Di Dunia Tuhan Telah Merencanakan Rencana Yang Indah Untuk Kami Keputusan Yang Kami Pilih Untuk Mengikutinya Bukanlah Keputusan Kami Sendiri Tapi Dia Yang Telah Merancang Dan Merencanakan Jalan Ini Untuk Kami Dan Pada Akhirnya Kami Siap Untuk Ikut Ambil Bagian Dalam Rencananya Bukan Pertama-tama Karena Kekuatan Kami Namun Kasihnya Yang Memampukan Kami Kekuatan 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 Tuhan, siapakah aku? Aku orang yang sering membuatmu kecewa dan menangis. Aku orang yang sering membuatmu kecewa dan menangis. Karena aku siap melayani, bukan untuk dilayani. Aku tidak dapat memilih di mana aku dilahirkan. Tetapi aku dapat merubah untuk apa aku dilahirkan. Yaitu mengikutimu Tuhan. Tuhan, aku adalah pribadi yang emosional dan tidak mampu merasakan kasihmu yang hadir. Tetapi Tuhan, engkau sadarkanku. Buatlah aku menjadi alatmu yang rendah hati dan penuh kasih. Kristus, engkau menyertai perjalananku yang panjang ini. Untuk menjadikanku pribadi yang baru. Tuhan, engkau sungguh maharahim bagiku. Kau jadikan aku manusia baru. Kau jadikan aku manusia baru. Hanya syukur yang dapatku beri. Kau lah Raja bagiku. Sungguh agung kasih setiamu ya Tuhan. Kesetiaanmu menguatkanku dalam panggilan. Kasihmu meneguhkanku untuk terus berjalan. Aku mencintaimu karena engkau lebih dulu mencintaiku. Kasih yang engkau berikan menggerakkanku untuk ikut ambil bahagian. dalam karya keselamatanmu. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kami rendahkan diri di hadapanmu. Membawa hancur hati saat berseru. Agar kami saling menganggap tubuhmu seperti kau dan Yesus adalah satu. Kami rendahkan diri di hadapanmu. Membawa hancur hati saat berseru. Agar kami saling melengkapi tubuhmu seperti kau dan Yesus adalah satu. Jadikan kami satu seperti kerinduanku. Agar kurnia tahu mungkin nyata dari kasihmu. Sebelum kami pergi mengeritakan kasihmu. Mulai lah dari kami lebih dulu. Jadikan kami satu. Jadikan kami satu. Seperti kerinduanku. Jadikan kami satu. Seperti kerinduanku. Agar dunia tahu. Agar dunia tahu bukti nyata dari kasihmu. Sebelum kami pergi mengeritakan kasihmu. Sebelum kami pergi mengeritakan kasihmu. Mulai lah dari kami lebih dulu. Jadikan kami satu. 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 Kami bersyukur atas rahmat keselamatan yang kami terima, Luye Putramu. Ia berdeling mengajarkan dan memberitakan kekerjaan Allah, menghibur yang berduka, menunjukkan jalan keselamatan bagi yang tersesat, melenyapkan segala penyakit dan kelemahan, dan mengampuni yang berdosa. Dalam peristiwa perkawinan di Kanah, engkau memperhatikan dan mengabulkan permohonan Bundamu Maria. Kini Bunda Maria telah diangkat ke surga dan tetap setia mendoakan kami dengan memohonkan karunia-karunia yang kami butuhkan. Maka seturut iman gereja katolik, kami percaya bahwa Maria turut serta jadi perantara segala rahmat bagi mereka yang memohon kepadamu. Bapak Paus Pius XI mengajarkan kepada kami adalah hendak Tuhan bahwa kita menerima segala sesuatu melalui Bunda Maria. Maka dalam novena Bunda Maria Beatrix ini, kami datang memohon bantuanmu untuk menyampaikan segala permohonan kami ini kepada Yesus Putramu dan Tuhan kami. Kami berdoa bagi Sri Paus, para uskup, dan para imam. Sudilah Bunda memohonkan anugerah kebahagiaan, kesetiaan, semangat kerasulan yang berkobar-kobar, dan kesucian yang mendalam. Kami berdoa bagi para calon imam, khususnya para calon imam keuskupan Purwokerto. Sudilah Bunda memohonkan anugerah terang roh kudus agar mereka mampu mempersiapkan diri menjadi imam yang beriman mendalam, berwawasan luas, berkeperibadian utuh, dan keterampilan pastoral yang handal. Tumbuhkanlah benih panggilan dia antara anak remaja dan kaum muda ramu. Semoga keluarga kami mampu melancarkan cahaya kasih seperti keluarga Nasaret. Bagi mereka yang lemah, miskin, terlantar, menerita. Semoga dalam diri kami tumbuh bela rasa, solidaritas, dan cinta kasih sejati bagi mereka. Kami juga memohon rahmat khusus yang kami sampaikan dalam hati masing. Ya Bunda, Ya Mediatrix, Hantarlah semua permohonan kami ini kehadapan Putramu Yesus Kristus, tempat setiap doa permohonan dikabulkan, setiap beban hati diriankan, dan segala kelemahan dikuatkan. Dialah Tuhan kami, kini dan sepanjang segala masa. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Saudara-saudari terkasih, marilah kita berdoa kepada Allah agar harapan kita akan hidup bersekutuan dalam Tuhan semakin dikuatkan. Marilah kita menyatakan kepercayaan kita kepadanya. Bagi Bapak Suci, para uskub, dan para imam. Ya Bapak, semoga Sri Paus, para uskub, dan para imam sungguh memiliki pengabdian yang sejati, kebenaran yang menyelamatkan, serta penuh kasih terhadap setiap orang, sehingga hidup mereka semakin menyerupai Yesus Kristus. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Bagi para frater yang baru saja menerima rahmat penjubahan. Ya Bapak, kami berdoa bagi mereka yang sedang menyiapkan diri di jalan imamat, terutama bagi para frater yang baru saja menerima rahmat penjubahan. Semoga mereka tetap setia dalam menghidupi jalan panggilanmu. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Bagi keluarga-keluarga Kristiani. Ya Bapak, semoga Engkau dapat menjadikan keluarga-keluarga Kristiani sebagai tempat tumbuhnya benih panggilan bagi anak-anak mereka. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Bagi kami yang berdoa di sekitar altar ini. Ya Bapak, semoga kami dapat mewartakan kabar sukacita di dalam keluarga dan masyarakat melalui kesaksian hidup kami masing-masing dalam menjalani suka dan duka kehidupan ini. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Bapak yang maha baik dalam kebersamaan sukacita peranian ini. Kami juga mengucap syukur untuk ulang tahun perkawinan yang ke-19 Pak Sutri Andi Laksana dan Paula. Kami memohon rahmat penyertaanmu untuk hidup keluarga selanjutnya. Semoga kebersamaan mereka yang telah kau ikat dalam kesetiaan abadi menjadi pancaran kasih untuk orang-orang yang ada di sekitar mereka. Marilah kita mohon. Bersama dengan Ibu Sicilia mengucap syukur dan berterima kasih untuk penyertaan dan kasih setia Tuhan yang senantiasa mengalir dalam kehidupan keluarganya. Mohon pendampingan pada Tuhan dan keluarga juga mempercayakan seutuhnya untuk kelancaran studi anak-anak mereka. Marilah kita mohon. Demikianlah ungkapan syukur dan permohonan yang kami panjatkan kehadiratmu. Kiranya engkau berkenan mengabulkannya demi kemuliaanmu kini dan sepanjang segala masa. Sudara-sudari terkasih mari kita haturkan persembahan kita. Ku bawa kematamu, O Tuhan. 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 Ku ingin engkau menerima kubahsyukurnu melalui pujian. Tak akan berdampung bawah Selain yang terbaik Yang merupakan sejati Di hadapan namu Yesus ku terima Kurban syukurku ini Yang mengalir di hadiku Sebagai penyempatku Yang mengalir di hatiku Sebagai penyempatku Amin Berdo'alah saudara-saudari Supaya persembahanku dan persembahanmu Berkenan pada Allah Bapak Yang Maha Kuasa Semoga persembahan ini diterima Demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita Serta seluruh matalah yang kudus Ya Bapak Terimalah persembahan roti dan anggur ini sebagai ungkapan rasa syukur kami atas kurnia yang kau berikan kepada kami Semoga melalui persembahan ini kami semakin bersyukur atas Sebesarnya cinta kasihmu di dalam hidup kami Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami Amin Tuhan sertamu Tuhan sertamu Tuhan sertamu Jumlah Marilah mengarahkan hati Kepada Tuhan Sudah kami harapkan Marilah bersyukur Kepada Tuhan Allah kita Sudahlah yang tak sepatasnya Sungguh layak dan sepantasnya Ya Bapak kami mewartakan kemuliaanmu Yang terpantul pada wajah para kudusmu Terutama pada November Bunda Maria Mediatrix ini Kami mengagungkan kemurahanmu Dengan mengemakan lagu pujian Sebab seluruh bumi dan segala zaman Menyaksikan karya agung belas kasih Ketika engkau memilih Santa Perawan Maria Hambamu yang bersahaja Lewat dia engkau menganugerahkan Kepada kami Penyelamat umat manusia Yakni Yesus Kristus Putramu dan Tuhan kami Dengan pengantaraan Kristus itu pula Laskar malaikat bersembah sujud memuji dikau Maka perkenankanlah kami Menggabungkan suara Bersama mereka Dengan suka hati Dengan bernyanyi Kudus, 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 kudus dan Tuhan Pada segala kuasa Surga dan duni penuh kemuliaanmu Terpujilah engkau di surga Sungguh kudus, 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 kudus Terpujilah engkau di surga Sungguh kuduslah engkau yang dapat Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu, dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala, sekali lagi ia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, Terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa, lakukanlah ini untuk mengenangkan daku. Agunglah misteri iman kita, Tuhan, Tuhan, sekarang kau hidup, Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami persembahkan kepadamu ya Bapak, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami engkau anggap layak menghadap engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus diimpun menjadi satu umat oleh roh kudus. Bapak perhatikanlah gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umatmu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan paus kami Franciscus, dan uskup kami Kristoforus, serta para imam, diakon, dan semua pelayan sabdamu. Ingatlah pula saudari-saudara kami kaum beriman, yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasianilah kami semua agar kami engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Maria, Perawan, dan Bunda Allah, dan Santo Yosef mempelainya, bersama para Rasul dan semua orang kudus dari masa ke masa yang hidupnya berkenan di hatimu. Semoga kami pun engkau perkenankan, turut serta, memuji dan memuliakan dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu. Dengan pengantaraan Kristus, bersama dia dan dalam dia, bagimu Allah Bapak yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan roh kudus, segala hormat dan kemuliaan, sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa dengan bernyanyi. Sampai jumpa di atas petunjuk penyelamat kita. Terima kasih. Sampai jumpa di atas petunjuk penyelamat kita. Terima kasih. Terima kasih. Sampai jumpa di atas petunjuk penyelamat kita. Terima kasih. Terima kasih. Sampai jumpa di atas petunjuk penyelamat kita. Sampai jumpa di atas petunjuk penyelamat kita. Terima kasih. Sampai jumpa di atas petunjuk penyelamat kita. Terima kasih. 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 Di malam saat ku merasa bimbang Engkau ada memuatkan aku Saat aku teribarkan hati tubuhmu Saat saya menunjukkan doa yang sebaik Kau kau adalah menginganku Menginganku Terima kasih atas dukungan Anda. 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 Jesus, Jesus, Marilah berdoa. Ya Allah, Demi Jesus, Terima kasih atas dukungan Anda. 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 Yang terlukai dosa-dosa kami Engkau menganugerai kami Hati cinta kasihmu yang tak teringat Berkenankanlah kami menyampaikan Sembah bakti kami kepadanya Dan mengamalkan tobat kami Dalam langkah laku yang pantas Demi Kristus Tuhan kami Tinggallah bersamaku ya Tuhan Karena sungguh perlu bagiku Engkau hadir dalam hidupku Sehingga aku tidak lupa padamu Engkau tahu betapa mudah aku meninggalkan engkau Tinggallah bersamaku ya Tuhan Sesuatu yang memakai kami Tinggallah bersamaku ya Tuhan Karena engkau adalah cahayaku Dan tanpa engkau hidupku berada dalam Tinggallah bersamaku ya Tuhan Untuk menunjukkan Tinggallah bersamaku ya Tuhan Karena aku ingin mencintaimu Dan selalu bersamamu Tinggallah bersamaku ya Tuhan Jika engkau mengendaki aku Tetap setia kepadamu Tinggallah bersamaku ya Tuhan Semiskin apapun jiwaku Aku menambahkan penghiburanmu Engkau lah sumber kasih Tinggallah bersamaku ya Tuhan Sebab usia hidupku ini terus bertambah Bagaimanapun juga Akhir hidupku tentu lebih mendekat Saat kematian, pengadilan, dan keabadian menjelang Aku merasa perlu untuk memperbarui kekuatanku Sehingga aku tidak berhenti di jalan Dan karenanya aku memerlukanmu Dikalah kematian mendekat Aku takut pada kegelapan Pencobaan Kekeringan Salib dan duka Oh Yesusku Betapa aku memerlukan dirimu Dalam malam pembuangan itu Tidak sesamaku ya Tuhan Dan lebih banyak yang memenangkan Aku memerlukan dirimu Supaya aku mengenalmu Seperti saat kemurit mengenalmu Pada waktu engkau memecah roti Sehingga kamu diikat Menjadi cahaya yang mengalami kegelapan Kekuatan yang selalu mencari Satu-satunya supaya Tinggallah bersamaku ya Tuhan Sebab pada jam kematianku Aku ingin tetap bersatu denganmu Juga bila tidak mungkin melalui komunisuci Sekurang-kurangnya Karena rahmat dan cintamu Tidak sesamaku ya Tuhan Terima kasih Demi Kristus Tuhan kami Demi Kristus Tuhan kami Amin Amin Tidak sesamaku ya Tuhan Tidak sesamaku ya Tuhan Tidak sesamaku ya Tuhan Selamat datang Tidak sesamaku ya Tuhan Setamku ya Tuhan Amin. Engkau telah memberi kami roti surgawi. Amin. Marilah berdoa. Tuhan Yesus Kristus, dalam berayaan ekaristi kami mengenangkan sengsara, wafat dan kebangkitan-Mu. Semoga pujian kepada Sakramen Maha Kudus ini semakin membuat kami sadarakan besarnya cintamu. Sehingga kami boleh mengalami keselamatan dan damai-Mu di bumi, dan menikmati kebahagiaan abadi di surga. Sebab pengkola Tuhan dan pengantara kami. Amin. 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 Terima kasih. 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 Terpujilah Yesus Kristus. Terpujilah Yesus. Terpujilah roh kudus penolong kita. Terpujilah roh kudus penolong kita. Terpujilah kudus penolong kita. Tiada bandingnya. Terima kasih. Terpujilah nama suci. Terpujilah. Terpujilah pemain bas. Terima kasih atas kesediakan. Romo Agung. Pracayanto. Pracayanto yang asli tegal. Terpujilah. 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 Romo Randy. Terpujilah roh kudus penolong. Terpujilah roh kudus. Terpujilah roh kudus. Terpujilah roh kudus. Baru saja Tafizan juga. Bapaknya kepala sekolah. Ibunya calon kepala desa. Bupati ya. Iya. Sangat ini. Mukanya politik. Romo Andi Karol berada di Brobes. Ini sangat. Setelah Tafizan Romo Karol ini. Nganu loh. Seperti pelawak. Makasih Romo Karol. Yang telah datang dari paroki Brobes. Bersama dengan teman-teman OMK Brobes. Lalu berikutnya Romo Toro. Romo paroki HKI Tegal. Dan Romo kita bersama. Baik ya dengan beliau. Kami nunut urip. Lalu berikutnya ada yang dari jauh. Romo Brahma Hindra. Dari Gombong. Ini. Dulu pernah di Tegal. Terima kasih ini katanya. Di Gombong naik 30 kilo. Maka seperti. Babi yang akan di. Orang diguyut. Kami satu angkatan. Maka ya seperti ini. Kalau Prater Romo itu. Kalau satu angkatan. Ya gembira lah. Terima kasih Romo Bram. Ya telah datang. Nanti mau pulang. Selamat pulang. Lalu berikutnya ada Romo Heri. Oktavianus Heri Setiawan. Dari paroki katedral. Terima kasih. Telah datang. Terima kasih pula. Telah sudi saya gantikan di tempat ini. Sini aku bunuh diri. Makasih Romo Heri ya. Yang telah datang. Lalu terakhir ada Romo Juas. Yang juga baru saja tapisan. Besok akan mengajar para Prater. Mengajar memasak. Mie goreng campur sarden. Mie goreng campur dok asin. Romo Juas pintar sekali loh. Terima kasih. Hadir kehadirannya Romo Juas. Itu ya untuk para Romo, Romo Yepi. Dan kami mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan Romo dan Bapak Uskup. Lalu untuk kita semua. Yang hadir dalam ekaristi ini. Ada yang dari Purwokerto. Ya Bapak Ibu ya. Dari bersama dengan Romo Heri tadi ada. Ya ada di bagian tengah itu duduk di kursi biru. Ya selain biru hijau sih kursinya ya. Lalu ada dari mana lagi? Selawi ada tentu. Selawi ya. Selawi lalu brebes. Mejasem. Nanti mana sih? Mau mere ya. Yowes pokoknya Indonesia Raya. Papua. Terima kasih atas kehadirannya. Lalu kita semua turut mendukung untuk penjubahan para frater. Maka para fraternya ini ya. Ada frater Billy dari paroki Tanah Mas Semarang. Silahkan. Iya frater Billy. Gaya tangannya sih dakep. Gaya banget. Terima kasih frater Billy. Lalu ada frater Ifki dari paroki Jombor Klaten. Tetangganya Sob Ayam Pak Min. Lalu ada frater Jimni dari paroki Kristus Raja Serang. Ada frater Bayu Laksono dari paroki Salam. Salam itu kaki gulung merapi. Kakinya aja kecil. Apalagi kepalanya gunung merapi gitu ya. Lalu ada frater Kevin Kristian dari paroki Kalasan. Ini paroki Kalasan. Lalu ada frater Rian. Nah ini. Ini yang ginuk-ginuk. Dari paroki Sibulga. 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 Pokoknya parokinya susah. Kompanya Sibulga. Pokoknya itu ya. Sumatra dari daerah Medan. Ini. Terima kasih. Kehadirannya terima kasih. Ya rasa di terima kasih ya. Terakhir frater Rio dari paroki Selawi. Dan ini adalah frater satu-satunya keuskupan Purwokerto. Yang hari ini menerima jubah. Dari ketujuh yang lain. Hanya satu yang dari keuskupan Purwokerto. Maka Bapak Ibu kalau ada. Punya anak laki-laki. Jangan ragu. Jangan malu. Untungnya banyak. Belum ada ya. Agenda kan untuk pembuatan. Gitu ya. Lalu ada satu lagi dari kita. Dari kami. Komunitas Torsa. Ini AB. Saudara AB dari paroki Pemalang. Yang masih menjalani formasi. Sebagai tahun depan. Dia akan penjubahan. Maka silahkan datang lagi. Untuk tahun depan penjubahannya. Frater AB dan kawan-kawan. Ini masih seminaris. Yang menjadi organisasi hari ini. Dan. Kami semua juga mengucapkan terima kasih. Kepada terutama kur. Dari paduan suara CFM paroki. HKY Tegal. Terima kasih. Telah mempersiapkan diri. Melatih diri. Dan akhirnya juga membawa kita. Pada suasana khidmat. Kusuk hari ini. Terima kasih ya. Ini. Pakai seragam juga. Jadi. Seperti fraternya. Lalu juga. Tata laksana. Dari CFM. Dan. Kita semua juga. Diberi kasih. Dari CFM juga. Nanti kita akan. Setelah Ekaristi ini. Akan. Menyata bidangan. Yang telah disediakan. Oleh. Teman-teman. Dari CFM. Terima kasih atas. Kebaikan dan ketulusannya. Tak lupa juga. Bagi para pendoa. Dan. Natur Tursa. Yang telah. Memberikan. Banyak cinta kasih. Kepada kami semua. Kami ucapkan. Syukur. Terima kasih. Dan semoga berkatuan. Melimpah. Untuk kita semua. Amin. Pengumuman terakhir. Ini bisa dibaca. Di halaman 8. Novena. Yang kedua. Mediatris. Bunda Mediatris. Kedua. Tanggal 22 Oktober. Hari tetap Selasa. Jam setengah 6. Maka silahkan. Untuk ikut. Kumisa kembali. Pada. Tanggal. Oktober. Demikian saja. Terakhir dari kami. Terima kasih. Untuk semuanya. Semoga hari ini. Kita dapat. Sungguh bersuka cita. Nanti setelah ekaristi. Kita akan pindah tempat. Untuk. Menyantap. Hidangan. Terima kasih. Sugeng dalu. Berkah dalam. Para Pastor. Bapak dan Ibu. Saudara-saudariku. Yang dikasih Tuhan. Dan juga. Yang. Memakai jubah baru. Saya pengen mengunggatkan sebenarnya. Gereja Katolik. Menjadi sesuatu yang berkualitas dan kudus. Itu karena imam-imamnya. Karena ada yang namanya hirarkinya. Itu bagus sekali. Jadi. Maka ini sebetulnya dijaga. Walaupun. Di tempat lain. Juga. Mengatakan. Itu loh. Seperti. Para ahlul kitab. Orang-orang yang ahli kitab. Orang yang memiliki kitab. Itu adalah seperti orang-orang kristiani. Yang memiliki. Orang-orang yang tidak menikah. Yang hidup wadat itu. Itu mereka suci. Rendah hati. Dan baik-baik. Nah itu dipuji sungguh. Oleh tempat lain. Karena ciri khas. Gereja Katolik akan diagungkan karena imam-imamnya. Walaupun sekali lagi para suster, bruder melengkapinya. Tapi jelas. Karena pengudusan gereja adalah karena imam-imamnya. Maka kita perlu membuat. Membentuk hirarki. Yang benar-benar. Bukan hanya cerdas. Tapi suci. Demikian juga dengan keusupan. Keusupan itu akan menjadi sesuatu. Ada rohnya. Ada sesuatu hal yang baik. Itu kalau ada imam-imamnya yang suci. Yang suka berdoa. Imam-imamnya yang sungguh-sungguh juga dekat dengan Tuhan. Bukan hanya cerdas. Tapi yang betul-betul. Selalu dapat mempelajari itu. Dan saya yakin. Frater-frater saya. Juga saya yakin sekali. Karena didampingi oleh Romo Yepi dan Romo Ia. Saya yakin sekali dengan keladan mereka. Kalau sampai keluar. Saya tidak akan tuntut mereka. Tapi kalau sampai terus jadi imam. Imam yang seperti apa? Cerdas tapi sombong. Atau sungguh rendah hati. Dan menguatkan dalam kehidupannya. Maka akan saya tuntut. Romo Yepi dan Romo Ia. Tapi saya percaya sekali. Romo Yepi dan Romo Ia ini orang-orang baik dan orang-orang suci. Salah satunya. Biasanya orang suci itu agak sedikit gila. Ya. Betul. Kebanyakan santo-santa dan orang suci itu agak sedikit gila. Kita bisa lihat juga Ia. Dia baik. Agak gila juga. Yang satu lagi lebih suci lagi. Direkturnya ini. Kenapa? Saya tahu. Kalau Pastor Eh Pak Uskup. Itu dipanggilnya ekselensi atau ekselensa. Solideonnya itu adalah. Pink. Merah muda. Tapi kalau yang memiliki tempat dari teritorial. Merah. Kalau yang disebut eminensa. Sekarang Monsinyur Ignacio Suhario menjadi kardinal. Itu eminensa. Ininya merah semua. Yang putih untuk santo padre hanya untuk paus. Tapi sekarang Romo Yepi pakai yang putih. Oh itu solideon bukan? Oh asli ternyata bukan? Itu tanda kesucian juga sebenarnya. Maka saya yakin jamin. Bahwa frater-frater ini akan berkualitas. Sekali lagi tidak hanya menunggu. Dan juga menjagakan dari para imam disini. Dan juga yang lain. Tetapi sekali lagi peran umat sangat luar biasa. Kuspan Purwakerto gak punya seminari menengah. Gak punya seminari tinggi. Gimana ke depannya? Maka saya selalu pengen berusaha untuk. Ini nanti ada stok. Ini lumayan ada sedikit stok. Tujuh. Tapi saya yakin. Tapi saya jamin juga. Dimana paus mengatakan. Agak sedikit mulai ada sinyal lemen tidak baik. Tidak jujur. Tidak suci dan sebagainya. Keluarkan. Itu ada ketegasan memang dari Bapak Paus. Tetapi sekali lagi saya juga masih memberi kesempatan banyak orang yang sebetulnya mau. Dan punya kesempatan untuk bertobat. Punya kesempatan untuk menjadi lebih baik lagi. Jadi sebenarnya ada kesempatan itu. Itu tanggung jawab nanti dari uskup yang harus dilaporkan ke paus. Paus kemarin dengan tegas mengatakan. Kalau sudah ada sinyal lemen-sinyal lemen yang tidak baik. Dan ini jangan dikasih kesempatan dulu. Iya. Tapi kalau sudah jelas-jelas. Daripada nanti akan membawa nama satu. Bukan hanya sebagai status imamnya. Tapi juga rekan-rekan imamnya. Nanti keuskupannya. Nanti juga pimpinan-pimpinannya. Dan nanti juga yang disebut gereja katolik. Dan terlebih lagi nanti membawa yang namanya Yesus Kristus sendiri. Maka kalau memang sudah tidak pantas dan merasa. Jangan ngerusui di dalam lebih bagus keluar. Keluar. Kalau memang sudah tidak pas. Maka saya serahkan seluruhnya kepada Roma Yepi yang disini. Untuk Torsa. Dan untuk juga yang masih baru. Dan juga kepada umat yang dekat disini. Untuk membantu segala-galanya. Jadi kalau ada frater-frater yang makannya banyak. Jangan dimarahi. Itu tandanya. Bahwa panggilannya kuat. Iya. Kalau orang sudah tidak mau makan. Ini ada tanda-tanda. Tapi kalau yang makannya kuat. Beri wajah makan. Maka kalau memberi makan kepada frater-frater itu. Paling sekali lagi gampang. Jangan tanya makanan itu enak atau tidak enak. Hanya ada dua. Enak atau enak sekali. Jadi bagi frater tidak ada makanan yang tidak enak. Semuanya habis ludes. Baik. Saya sampaikan dan saya dukung semuanya. Dan saya terima kasih kepada Roma Yepi dan Roma Ia. Dan juga kepada yang sebelumnya. Semua imam. Dan juga para umat disini yang mendukung panggilan ini. Sekali lagi memang ada kelemahan-kelemahan. Ada kekurangan-kekurangan. Tapi itu sedikit dan kecil. Sedikit dan kecil. Jangan di korek yang itu terus. Ada banyak yang baik. Ada banyak yang suci. Kenapa saya juga jadi uskup? Kenapa saya juga jadi pastor? Saya menjamin itu. Masih banyak yang suci. Masih banyak yang baik. Masih banyak yang lurus. Masih banyak yang dekat dengan Tuhan. Saya jamin gereja katolik. Karena imam-imamnya betul-betul menjadi yang kudus gereja ini. Seperti Paus juga sampaikan. Sebenarnya ada banyak hal yang tidak baik di dunia ini. Tetapi hanya sedikit. Tetapi itu diungkit terus. Diangkat terus di dunia ini. Dengan orang-orang yang di sekitar kita. Orang-orang yang dekat dengan kita. Dan orang-orang yang sakit hati. Orang-orang katolik sendiri. Atau orang-orang Kristen sendiri. Maka kita juga. Kalau memang sudah tidak siap untuk menjadi katolik. Tinggalkan. Kita lebih senang. Dibandingkan hanya disitu. Menjadi duri dalam daging. Baik kita bersama-sama Bapak Ibu semua. Kita doakan. Dan kita dukung atas panggilan ini. Demi kemuliaan Tuhan. Terima kasih. Tuhan bersamamu. Semoga saudara-saudari sekalian. Selalu dilindungi dan dibimbing oleh berkatalah yang maha kuasa. Bapak dan putera dan roh kudus. Saudara-saudari sekalian. Perayaan Ekaristi sudah selesai. Syukur kepada Allah. Marilah pergi kita diutus. Amin. 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 Maju bersama Maria Berharap pada Kristus Memikur salib dan penyangkal diri Setia ikutinya Maria telah dan umat beriman Inspirasi sempurna Wajetkan doa melaluinya Udah berantara Janganlah kentang Janganlah tak Hadapilah cobaan Buatkan hati Udatkan Dengan Pemaliah Oh Yesus Melangkah maju bersama Maria Berharap pada Kristus Memikur salib dan penyangkal diri Setia ikutinya Maria telah dan umat beriman Inspirasi sempurna Wajetkan doa melaluinya Bunda pengantaran Janganlah kentang Janganlah Janganlah Hadapilah Cobaan Kuatkan Hati Bulatkan Dekat Bermuda Bermuda 升 Pemoliah Kautan Janganlah Kautan Pemoliah Koh Terima kasih.